Intro Halo guys, tau gak hari ini kita berada dimana? Tau dong, yang pastinya kita ada di kota Singaraja Tau gak asli kamu, kalau di kota Singaraja ini ada salah satu SMA Yang dikenal sebagai sekolah SMA Adi Jata Masya kamu? Iya mas, sayang banget, penasaran kamu, penasaran Ayo kita kepingin sama-sama, yuk! Kota Singaraja, siapa sih yang gak kenal sama kota pendidikan ini? Wilayahnya terletak di Bali Utara Disinilah kita bisa menemukan banyak sekolah yang gak kalah keren dengan sekolah di ibu kota Hai, sekarang kita sudah berada di SMA Adi Jua Singaraja Dan pada kebo kan, kenapa SMA Adi Jua Singaraja jadi curi Tapi, setelah di liat kan, pada kebo kan? Yaudah kita, jangan lupa imugis melalui channel Bu! Oh bukan, ini foto kamu kan? Bukan! Hai, kembali lagi bersama kita berdua Karena sekarang kita sudah berada di SMA Adi Jua Singaraja Dan Tuh, ada beberapa sekolah yang lagi cukup Mila, cepat-cepatnya saya langsung, sekolah sekolah lagi Oke Oh, halo guys Cocok banget lah ya, pastinya udah sekolahnya aja rimbun banget Lihat kayak banyak kekohonan Lihat kalian gimana? Kalau menurut aku ya, sekolah ini belum cocok menjadi sekolah adiwiata Soalnya, kesadaran siswa di sini itu masih kurang Padahal banyak siswa yang cuma ngomong-ngomong doang Bilang sekolah ini adiwiata, dia mengucapin janji Janji siswa yang keempat Yang di sini itu tentang menjaga kesadaran lingkungan sekolah Tapi masih banyak siswa yang saya temukan di sini Masih membuang sampah sembarangan Memang kalau pandangan kalian dari sebelum-sebelumnya Kan itu masih mencapai siswa-siswa aja Kalau kalian dari pihak guru, staff dan pegawai yang lainnya gitu? Kalau misalnya staff atau guru-guru yang lain Sebagian besar sih udah memiliki kesadaran terhadap lingkungan sekolah Tapi kadang kita menemukan banyak guru yang cuma Dia nyuruh siswanya aja ngambil sampah Padahal dia tuh kita punya slogan yaitu Lisa, lihat sampah, ambil Tapi kadang guru-gurunya yang lihat sampah Tapi malah siswanya disuruh ngambil Itu kan berarti slogan itu Sloban itu cuma sekedar formalitasnya Terima kasih ya atas waktunya Terima kasih ya Daaah Sekarang tadi kita udah dengar pendapat dari beberapa siswa Biar kita bisa lihat realnya gimana sekolah ini Yuk Ayo, ayo, ayo Hai Sekarang kita udah ada di lapangan SMA Negeri 2.7 Raja Dan kita lihat di beberapa ini ada orang-orang yang sedang lakukan ekstra Dan itu cuma kita tanya salah satu siswa lagi Sebagai perbandingan antara pendapat yang tadi sama yang sekarang Yuk, ikutin kita Halo Kita mau nanya-nanya ya Tentang Bagaimana sih pendapat kakak tentang sekolah ini yang kakaknya digunungi sebagai sekolah Adili Yata Kalau menurut kami berempat ya Masalah tentang Adili Yata dibilang Adili Yata juga Ya, dibilang tidak juga iya Karena kenapa kalau dibilang tidak Adili Yata salah Karena disini banyak jenis-jenis Kalau Adili Yata dibilang tidak juga ya Karena kenapa? Karena penataan kebun yang sedular Sampah plastik Sampah plastik masih ada Penataan kebun kalian bisa lihat sendiri Penataan kebunnya bagaimana Kalau dibilang tidak Adili Yata juga salah Karena banyak jenis pepukunan Itu menurut saya Menurut saya Disini sudah sekolah Adili Yata Namun ketika sudah menjadi sekolah Adili Yata Tidak bisa dipentahkan gelarnya menjadi sekolah Adili Yata Tidak dilihat Tanaman obat di masing-masing kebun itu tidak ada Hanya pada saat lomba-lomba Sebelum sekolah Baru lagi ditanam Baru lagi gencar Kalau sudah selesai Selesai Hangus Semua Hilang Sampah plastik juga Keseluruhan itu tidak ada Sesisahnya Sampah Lain-lain komen Mereka yang suka bawa sampah itu orang-orang tidak berpengetahuan Hai Terima kasih sudah mengikuti Tua kita kali ini Jangan lupa di like Dan di subscribe Dan juga komen See you Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton